Hai landakmini.com subscribe guys subscribe like komen share ke teman-teman kalian kali ini kita lagi mengintip si landakminiku yang bernama kuri dan mochi tentunya mochi itu yang jantan bagaimana kita bisa membedakan jantan dan betina kita coba cari tahu ya guys kita biarkan mereka beraktifitas sebentar dulu landak itu membutuhkan minum paling tidak setelah dia makan di harus minum itu kebiasaan dari landak tersebut jadi aku mengamati landak ini beberapa minggu seperti itu terus jadi sebelahnya landak itu habis makan pasti harus minum punya landak itu hampir-hampir mirip seperti hamster tapi yaitu perbedaannya tadi dia itu lebih punya bulu yang tajam penciumannya tajam dan lebih pemalu ya jadi dia itu bukan galak ya tapi semalu itu seperti itu bersembunyi itu yang betina ini jantannya ini yang simochi yang dalam kuri ya kita kasih makan daging sama dry food guys karena landak ini sebenarnya Omnivora tapi dia lebih condong ke makan yang karnivoranya jadi jadi Omnivora tapi dia lebih condong ke karnivoranya dan landak itu adalah binatang nocturnal atau hidup di malam hari Oke kita akan mencoba untuk mengangkat si mochi ini kita biarkan makan dulu laseh kita angkat seperti ini guys ini kita coba mengangkatnya jika kalian takut tertancap duri-duri yang tajam karena landak yang jantan itu biasanya lebih tajam dan lebih ganas kita pakai sarung tangan seperti ini ini cara kita melihat jenis kelaminnya dari sini nanti tengah-tengah di perutnya itu ada jenis kelaminnya jadi kayak gitu ada benjolan itu ada tetisnya atau jenis kelaminnya jantannya itu nah itu benjolan sedikit itu yang membedakan antara jantannya ini jantannya caranya seperti itu kalau betina nanti tidak ada penjolannya seperti tadi atau penisnya enggak ada atau kalian bisa melihat karakter ya biasanya betina itu lebih penurut walaupun mereka itu pemalu tapi dia penurut ini karena ini masih sore jadi landaknya lebih banyak tidur deh karena landak itu beraktifitas pada malam hari kalau terang lampunya terang ataupun siang sampai sore itu dia masih malu-malu dan maunya tidur kecuali dia lapar mau makan seperti itu guys teman-teman yang pengen memelihara ini sangat higienis ya karena landak yang memakan dry food itu enggak terlalu bau jadi beda sama hamster kita kasih hiasan seperti ini lebih bagus kan Oke itu sedikit tips cari cara cari tahu jenis kelamin landak itu caranya adalah kita balikan badannya kita lihat ada benjolan di tengah perutnya itu adalah penisnya atau tetisnya yang jantan kalau betina pasti enggak ada atau kalau lebih mudahnya lagi tanpa kita lihatin dari atas yang betina itu biasanya pantatnya lebih besar jadi belakangnya ada kelihatan daging-daging benjolan itu gunanya buat wadah janingnya nanti tapi jantan kadang juga ada karena sudah umur dewasa seperti hamster itu oke tips dari jika betul alang di segmen salam lesari atau di hdkok desikret jangan lupa untuk subscribe-nya like comment dan share ke teman-teman kalian share ke teman-teman kalian biar video ini berkembang dan semangat membuat video lebih banyak lagi teman-teman terima kasih yang sudah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton